Bacaan Al-Quran Mendengarkan bacaan Al-Quran itu dengan baik dan tenang Dapat menghibur perasaan Perasaan yang sedih Menenangkan jiwa yang gelisah Dan melunakan hati yang keras Serta diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik Demikian Demikian besar Mujizat Al-Quran sebagai wahyu ilahi Yang tidak bosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya Malahan semakin sering orang membaca dan mendengarkannya Semakin terpikat hatinya kepada Al-Quran Dan bila Al-Quran dibaca dengan lidah yang fasih Dengan suara yang baik dan merdu Akan lebih memberi pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya Dan bertambah imannya Bagaimana keadaan orang mu'min Tadkala mendengarkan bacaan Al-Quran itu Digambarkan oleh firman Allah SWT Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu Hanyalah mereka yang apabila disebut Nama Allah Gementarlah hati mereka Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka karenanya Dan kepada Allah lah mereka tawakkal an Allah Itu di surah An-Anfal Ayat 2 Dan lagi diriwayatkan Bahawa pada suatu malam Rasulullah SAW mendengarkan Abu Musa al-Asari Membaca Al-Quran Sampai jauh larut malam Sepulang baginda Di rumah Baginda ditanya oleh Aisyah r.a Apa sebabnya pulang sampai larut malam Rasulullah SAW menjawab Bahawa beliau terpikat oleh kemerguan suara Abu Musa Al-Asari Membaca Al-Quran Seperti merdunya suara Nabi Daud AS Tapi kenapa di Indonesia dengan wakil presiden Dilarang di masjid Ada suara ayat-ayat Al-Quran Kalam Allah Kenapa? Kalau tidak mau mendengarkan suara ayat-ayat Allah Itu di dalam kuburan Di dalam kuburan pun ditanya Apa kitabmu? Kitab Al-Quran Kemungkinan Bapak presiden itu kurang memahami secara ilmiah Di dalam riwayat Banyak sekali dikisahkan Betapa pengaruhnya Bacaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW Terhadap hati orang-orang kafir Yang setelah mendengarkan bacaan Al-Quran itu Tidak sedikit hati Hati yang pada mulanya keras Dan marah kepada Nabi Muhammad SAW Serta pengikut-pengikutnya Berbalik menjadi lunak Dan mahu mengikuti ajaran Islam Semoga Bapak Wakil Presiden Paham Apa yang saya Sampaikan ini Semoga sadar Bapak Wakil Presiden Yusukala Apa yang saya Sampaikan ini Marilah sama-sama Banyak mendengar Mendengarkan Al-Quran Atau membacanya Serta memahami Isi kandungannya Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa